Mata data kali ini adalah mata data spesial karena kami akan berbincang bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kami akan membahas beberapa hal, salah satu mengenai pencapaian pemerintah kali ini, PR-PR yang belum dilaksanakan dan juga tentunya tidak ketinggalan adalah bagaimana menatap tahun 2019 mendatang. Ikuti perbincangan saya bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Terima kasih telah menonton! Haji Muhammad Yusuf Kala Lahir di Watampone, 15 Mei 76 tahun lalu. Orang nomor dua di Indonesia ini merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Semasa muda, JK banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi kepemudaan. Pengalaman berkecimpung dengan organisasi berhasil mengantarkan kala untuk menjadi orang kedua di Indonesia pertama kali di tahun 2004 hingga 2009. Bersama Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum akhirnya ia terpilih kembali menjadi Wakil Presiden periode 2014-2019 mendampingi Joko Widodo. Keterlibatan di banyak bidang membuat pengusaha dan politikus yang sejak kecil dididik ayahnya untuk jadi pemimpin ini menjadi orang yang terbiasa menghadapi situasi yang tak terstruktur. Dalam keadaan genting dan krisis, ia bisa cepat menentukan tindakan apa yang perlu ditampilkan, termasuk menggerakkan orang-orang untuk terlibat menyelesaikan masalah yang ada. Sifat terbuka pada ide baru dan kemauan untuk membaur dengan siapapun, membuat seorang Yusuf Kala dikenal baik sebagai pebisnis maupun sebagai politikus. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, berbagai torehan telah ia catatkan. Mulai dari program bantuan langsung tunai, konversi minyak tanah ke gas LPG, proyek listrik 10.000 MW, hingga keterlibatan dalam sejumlah proses penyelesaian konflik di tanah air. Kebiasaan menjalani situasi yang beragam serta seringnya bertemu dengan beragam orang membentuk pribadi seorang Yusuf Kala. Lalu seperti apa Yusuf Kala memandang akhir dari masa jabatannya bersama Jokowi Dodo? Berikut kita simak wawancara eksklusif Matadata bersama Haji Muhammad Yusuf Kala. Pak Jeka, kalau kita bicara soal pemerintahan sekarang, salah satu kata kuncinya infrastruktur. Jembatan, jalan raya, tol, rasanya itu setiap hari memenuhi ruang pemberitaan kita. Apakah, kalau saya tanyakan ke Bapak, kira-kira dalam 2014 sampai dengan sekarang, bagaimana progresnya Pak? Bagaimana penilaian Bapak sebagai Wakil Presiden terhadap infrastruktur kita? Ya, infrastruktur memang suatu kewajiban pemerintah yang utama. Karena untuk memajukan negara harus ada industri, harus petanian, harus ada logistik yang baik. Hanya bisa berjalan apabila infrastruktur baik, jalan yang baik, jembatan baik, bandara baik, telekomunitasi baik. Nah, apa yang dicapai? Ya tentu, jalan lebih panjang. Sususnya jalan tol, saya yakin akan sudah tersambung nanti di Jakarta, Surabaya, dan malah lebih daripada itu. Bandara juga sudah banyak sekali tambahannya, termasuk di Jawa Barat, Ketajati, Penyuwangi kemarin, dan juga di Sumatera. Jawa Barat, kita perbaiki atau perpanjang seperti itu. Kalau telekomunikasi, saya kira sudah sangat maju dibanding tinggal lain. Jadi, infrastruktur seperti itu memang penting untuk negara apapun. Ada yang masih dikejar, Pak? Dari sekian banyak yang sudah berdiri sekarang? Ya, seperti jalan tol Trans Sumatera atau jalan raya, jalan kereta api di Surawesi, dan juga penempatan kereta api di antar kota, kereta api cepat yang belum teralisir, aja Bandung, Jakarta, tapi kita akan menambah Jakarta, Surabaya, contohnya seperti itu. Juga bandara di daerah-daerah terpencil, itu masih perlu untuk kita kerjakan. Jangan lupa, infrastruktur itu tidak akan pernah berhenti, negara semaju apapun tetap saja. Betul. Kalau kita seret perhatian kita ke Indonesia Timur, sebagaimana masyarakat juga sekarang melihat atau menuju perhatiannya ke sana, Pak. Papua nampaknya juga masih menjadi perhatian pemerintah untuk bisa terus diangkat infrastrukturnya. Satu sampai sepuluh, Pak, kira-kira sekarang sudah ada di level berapa pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur? Akhirnya enam. Enam, tuh. Enam. Bagaimana mengejar tiga setidaknya, Pak, untuk bisa sampai ke angka sembilan atau menambah dua? Ya, seperti saya katakan, dia tidak akan pernah berhenti. Hari ini Anda mau bikin jalan lebar enam meter, sepuluh tahun kemudian orang minta akan dua belas meter. Karena makin banyak. Hari ini cukup dengan anggota beskota. Berikutnya orang minta light train. Setelah itu apa lagi? Dari kecepatan seratus minta kecepatan dua ratus. Jadi, selalu infrastruktur itu sangat dinamis. Tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Kita juga melihat bagaimana sebetulnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar terhadap pedesaan, terhadap desa. Ada dana desa di situ, Pak. Apakah kita lihat juga ke kampanye 2014 termasuk dalam poin nawacita bahwa daerah-daerah yang ada di pinggiran, desa termasuk menjadi bagian untuk menjadi perhatian untuk segera dibangun. Saat ini bagaimana perkembangannya, Pak? Ya, kalau kita lihat, Anda katakan tadi, seperti di Papua. Jalan transport Papua makin lebih baik daripada sebelumnya. Jalan-jalan di perbatasan juga kita perbaiki. Pembangunan pertanian dan perkebunan di luar Jawa juga kita tingkatkan seperti itu. Jadi, hal-hal itu kita majukan. Dan jadi ada tol laut contohnya untuk menyambung transportasi ke timur. Masih menyambung soal Papua, Pak. Kita lihat juga bagaimana ada sorotan terhadap freeport, keberadanya di sana. Ada upaya mengenai divestasi saham. Orang banyak yang meragukan apakah bisa pemerintah kita mempunyai posisi yang lebih kuat terhadap freeport. Bagaimana, Pak, sampai sejauh ini kompromi antara pemerintah dengan freeport? Freeport, defestasinya itu B2B. Bisnis itu bisnis. Bukan pemerintah secara langsung. Betul. Walaupun lewat BUMN, Inalum. Jadi, ini perundingan bisnis sebenarnya. Bukan nasionalisasi. Seperti yang terjadi di beberapa negara kayak Venezuela. Ini bukan nasionalisasi, tapi perundingan B2B untuk kita beli secara bisnis, dia jual secara bisnis, kalau dicapai win-winnya situasi itu. Harga dirundingkan sesuai harga pasar. Sama sekali tidak dalam bentuk nasionalisasi yang seperti pernah kita lakukan tahun 50-an. Nah, apakah ini menguntungkan? Pasti. Pasti Inalum punya perhitungan-perhitungan yang baik, karena di wilayah Grasberg itu sangat kaya dengan tembaga dan emas. Jadi, secara jangka panjang, memang jangka pendek, karena ini investasi besar, tentu berat dengan 50 triliun rupiah atau hampir 4 miliar dolar. Itu tentu besar, tapi juga ini pendanaannya umumnya dari luar. Jadi, sebenarnya dolar masuk ke dalam negeri untuk dibayar itu, tapi kemudian tentu dibayarkan ke luar. Jadi, tidak memakai dana dalam negeri. Kalau kita beralih ke perihal lain, BPS beberapa waktu lalu merilis, katakanlah hasil yang mengembirakan, Pak. Tingkat kemiskinan berkurang, dan sekarang sudah berada di bawah angka 2 digit, 9,8. Kalau saya tidak salah, angkanya, Pak. Untuk bisa mencapai angka itu, apa program yang diandalkan pemerintah? Bagaimana konsep yang ditawarkan atau dijalankan hingga sejauh ini? Ya, sampai pembangunan infrastruktur dan juga investasi swasta, yang banyak pemerintah lakukan ialah bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Apakah itu di bidang pendidikan, apakah di harga beras murah, apakah itu transportasi yang lebih murah, semua itu disubsidi. Jadi, anggaran subsidi kita sekarang mendekati hampir 200 triliun untuk mensubsidi, memberikan masyarakat sejahtera, atau kartu sehat, kartu pintar. Itu semua mendukung kesehatan masyarakat secara baik. Juga layanan kesehatan yang gratis, itu berarti mengurangi pengeluaran masyarakat. Nah, itu akan menambah, itu mengurangi kemiskinan di sini. Ada rencana peningkatan, Pak? Kita tahu sebentar lagi ada era PBN yang baru. Meneruskan, Pak, yang ada. Karena itu, tapi dikatakanlah keluarga sejahtera itu jumlahnya tambah. Dan beberapa layanan kesehatan diperluas. Itu semua bantuan sosial yang besar jumlahnya. Saya melihat juga bahwa pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Salah satunya ada kebijakan BBM satu harga. Ini bagai buah sih malakama sebetulnya, Pak, ketika ada upaya yang baik. Tapi ternyata mungkin, Pak, Pertamina juga merasa keberatan dengan kebijakan ini. Apakah ini sesuatu yang realistis untuk bisa dilaksanakan, Pak?